. Lebih dari 580 orang tewas dan ribuan orang kehilangan rumah di seluruh Pakistan saat hujan deras mengguyur negara itu. Diperkirakan 1 juta orang telah terkena dampak akibat hujan lebat, banjir bandang, dan tanah longsor sejak Juli saat Pakistan mengalami lebih dari 60% dari total curah hujan monsoon normal dalam 3 minggu. Provinsi Balochistan, Kiber Pakhtunkwadansin adalah wilayah yang paling parah terkena dampaknya. Dengan curah hujan lebat diprediksi di seluruh Pakistan hingga Jumat, setidaknya 1 orang tewas di Karachi pada hari Selasa lalu saat hujan tanpa henti melanda kota terbesar di Pakistan itu selama 2 hari berturut-turut. Lebih dari 40 orang tewas di Karachi akibat hujan lebat sejak Juli. Sekitar 200 orang tewas di Balochistan, provinsi terbesar dan termiskin di Pakistan, yang menderita banjir terburuk dalam lebih dari 30 tahun. Otoritas penanggulangan bencana nasional Pakistan mengatakan provinsi tersebut telah menerima 305% lebih banyak hujan daripada rata-rata tahunan. 18 dari 26 distrik di Balochistan telah dinyatakan terkena bencana oleh otoritas penanggulangan bencana provinsi. Orang-orang terpaksa meninggalkan rumah mereka karena tanaman dan ternak hanyut di seluruh provinsi. Ratusan mil jalan rusak membuat daerah tidak dapat diakses oleh layanan darurat. Lebih dari 570 sekolah telah hancur dan kasus kolera telah dilaporkan. Terima kasih telah menonton!